Kalo kaya sih, kalo gue hitung kaya enggak juga, tergantung dari hati, tapi kalo... 100 miliar ada bang? Aset gue hampir teh. Wah, abang tapi bawa dia ke dokter juga ya, rumah sakit juga ya, gue pikir ke dukun lho. Gue jarang ke dukun, enggak pernah ke dukun malah gue. Tapi kan temen-temen abang sakti, bisa pindahin ke kambing, bisa ngidegur orang hati. Kalo gue si Irfan itu, gue enggak tau sakti bener apa kagak gitu loh. Karena kalo lapar dia makan nasi juga, kalo ketat makan, puyeng keringet dingin dia gitu. Kalo si gue si Irfan itu, lah Tom, iya gue keringet dingin nih Tom, mau makan dulu gitu. Udah itu kadang-kadang bungkus lagi, kalo pula. Mungkin ini podcast pertama ya, dimana kita bisa duduk berdua, antara pelapor dan terlapor. Tahu saya, Firdaus Oibo. Gokil ya, gue tau itu udah untuk dulu. Gokil ini, ini asli, ini asli kemasan entertainment nih. Jadi sehingga netizen ini kesel gitu. Kesel-kesel kusut sama kita, antarnya gitu loh kan. Ini kemasan entertainment. Pelapor dan terlapor duduk berdua, podcast-an bareng. Betul, betul, betul. Bang, tapi kalo misalnya, ini mumpung momen bulan Ramadan, Bang ya. Kalo misalnya aku ada yang kurang berkenan lah di hati Abang. Ya sama-sama, sama-sama ya. Dipanggil BAP, surat dari Polres, gue ngerasa. Gue gak mau nyelakai lu, dok. Tapi berapa? Gue gak mau nyelakai lu, gak mau nyelakai pesulat merah kan gitu. Berapa laporan, Bang? Tiga. Tiga ya? Aduh, sumpah. Tapi aku tuh gak pernah parah loh, Bang. Gak. Sumpah, Bang. Oh, orang lain tuh kalo misalnya dilaporin kan kesel, maaf, kayak gitu. Kalo saya kan punya indera ke-6, dok. Jadi gue liat nih, ini yang benci beneran sama gue siapa? Oh, enggak. Pesulat merah? Oh, enggak juga. Cuman gak ada yang benci sama gue sebenernya gitu. Cuman kesel gitu. Gue kagak keselnya apa? Walau gue tuh merusaha. Nah, gini ya. Gue usaha ngehubungin Bang Firdaus terus. Gue blokir beberapa kali. Tapi nomor gue di blokir. Kenapa tuh Bang blokir nomor gue, Bang? Bukan begitu. Kalo gak gue blokir, cerita filmnya abis, dok. Kita gak viral di Indonesia gimana, dok? Masa lo mau segitu doang, gitu? Kita mau berjilid-jilid kan gitu. Gue biasa main berjilid-jilid, dok. Oh, gitu. Padahal aku tuh kehilangan, dok. Kehilangan Bang Firdaus. Gak apa-apa, mas Riku kayak gini. Gak apa-apa, Bang Firdaus laporin aku aja. Yang penting Bang Firdaus tetap datang ke podcastku. Jangan, jangan begitu. Itu skenario udah gue bikin semua. Gue ke sutradara juga, dok. Penulis skenario juga. Tapi sudah mau maafkan, Bang, ya? Udah. Maaf-maafkan dulu, Bang. Alhamdulillah. Maaf, lembatin. Ya, besok gue cabut laporan. Udah lah, selesai. Tapi abis dari sini, jangan laporin gue lagi, Bang. Tapi kalau lu ngejelagi gue, gue laporin ke Maha Kuasa dah. Gak apa-apa sih, Bang. Laporin saja, gak apa-apa sih, Bang. Enggak lah. Udah cukup lah. Bang, Bang. Tapi aku tuh mikir-mikir, Bang. Kemarin kan, Bang, datang ke podcastku sama Jindan. Kayak gitu punya. Aku tuh mikir, karena itu kok viral banget, Bang. Iya, iya. Wih, gila, Bang. Itu viewersnya banyak banget. Viral, viral. Aku tuh mikir-mikir yang lucu nih sebenernya siapa, Bang. Bang Firdausnya Jindannya atau guenya, kayak gitu. Kalau gue lebih kenyolotin kayaknya. Makanya gue dibully orang Indonesia. Makanya tuh, begitu dia ngeblok gue tuh, gue gak usah kehilangan. Bangkin, gue bilang. Laporin aja gue, gak apa-apa. Tapi gue kan tetap undang. Tapi Bang Firdaus ini siapa sih sebenernya? Pengacara, iya. Dep kolektor, iya. Kehomong dep kolektor, iya. Dukun, iya. Bukan Dukun. Sultan, iya juga. Atau abang ini komedian sebenernya, Bang. Kayaknya lebih ke situ. Kayaknya gue lebih ke komedian sebenernya sih. Karena gue gak ada niat jiwa pembunuh gue gak ada. Kalau di dunia entertain gitu loh. Gue lebih ke main ritme gitu. Gue lebih ke main ritme. Biar semuanya tayangan kita bisa perfect gitu. Berarti entertain ya, Bang. Apa penyanyi juga kan? Iya, penyanyi main film juga. Dan gue kemarin kandidat ketua umum Parvi. Persatuan Artis Film Indonesia. Kandidat ketua umum Parvi bersama Alisa Johar. Katanya abang sudah presiden ya. Di Perari, gue presidennya. Perkumpulan artis dari Indonesia. Tapi di Parvi, Persatuan Artis Film. Gue kandidat ketua umum kemarin. Bareng sama Bunda Alisa Johar. Tapi yang jadi Bunda Alisa Johar. Karena beliau senior kan. Dia berfelman. Bang, film apa bang? Gue banyak sih film-film. Satu aja bang judul, bang? Kondok Pajon, Tahta. Dulu bareng sama Om Matias Mucus. Udah gitu Serigala. Berbulu Domba. Enggak lah. Banyak lah itu. Banyak lah. Film itu banyak. Cuman gue perannya jadi pesakitan terus. Oh, gitu bang ya? Iya, enggak lah. Oh, oke. Tergantung, tergantung. Abang katanya juga Sultan, Bang. Sultan juga. Itu benar? Cucu kandung benar. Cucu kandung? Cucu kandungnya Sultan. Berarti abang kaya dong, Bang? Kalau kaya rela. Sosultan apa? Bang Firdaus Oibo? Iya. Oibo, Oibo. Oibo. Iya. Kalau kaya sih, kalau gue hitung kaya enggak juga. Tergantung dari hati. Tapi kalau... 100 miliar ada, Bang? Aset gue hampir T. Hampir T aset gue. Iya. Kalau beli enggak. Tapi karena gue menang perkara. Apa nih, Bang? Aset tuh hampir T itu apa? Nanti ujung-ujungnya kata abang, aset tuh ada T. Hati saya yang mulia. Oh enggak, aset gue berbentuk tanah, gedung, bangunan yang gue dikasih oleh klien setelah gue menangkan perkara. Semua rata-rata, hampir rata pengecara begitu. Kalau beli aset, dia enggak mungkin. Abang pengacara juga belain klien juga, Bang? Iya, sering. Jadi ke aset itu, kita menangkan perkaranya, kita dikasih. Misalnya 10 hektar, kita dikasih 3 hektar, 4 hektar gitu. Kayak gitu-gitulah. Makanya kalau ditung-gitulah, rintnya hampir T juga. Hampir T? Kayak banget dong wangin batibang, ya? Kayak, ya kaya. Kalau Sultan itu diwarisin juga enggak, Bang? Kalau Sultan zaman dulu itu kan... Kan Abang keturunan Sultan tuh? Iya, kalau Sultan itu kan banyak tanah-tanah dari ngonyang kita dibagi-bagi. Anak-anak cucunya gitu kan. Tapi ke generasi kita enggak kebagian. Enggak kebagian? Enggak kebagian, karena kita udah generasi ke-8. Habis sudah? Udah habis, udah habis. Dan lagian juga udah enggak mikirin ke situ. Mereka udah enggak mikirin ke situ. Udah, mereka udah cari duit masing-masing. Udah ada yang jadi apalah gitu. Oh, jadi gelar aja Sultan? Bukan gelar. Memang titisan dari turun-temurun gitu. Oh, tapi Sultannya enggak ada duitnya gitu ya? Banyak lah. Jadi duitnya nyari sendiri? Sultan Bima tuh banyak. Duitnya nyari sendiri. Tapi apa, Bang, duitnya dari Kesultanan? Kalau kita dari Kesultanan generasi Pasca tahun 1958, Sultan kan udah enggak boleh tuh. Kita sudah memberikan kedaulatan para Sultan ke NKRI kan? Jadi udah enggak boleh lagi. Oh, enggak boleh lagi? Udah menggunakan nama Sultan itu hanya seremonial. Di acara adat aja. Tetapi, silsilah, tambuk, naskah kuno, apa segala itu, kita tetap generasi Sultan. Titisannya darahnya gitu. Tetap di titisan Sultan. Sultan sih bukan, tapi tetap kita ini tetesan darah Sultan. Tetesan darah Sultan. Darah Sultan Bima, ya. Sultan Bima emang ya, oke. Bang, aku suka banget cara berpikir abang. Aku selalu ngomong dengan karyawanku, abang ini out of the box. Oh gitu? Masa sih? Dalam arti apa tuh? Dalam arti itu? Pokoknya saya tuh berpikirnya enggak saya sangka-sangka. Tiba-tiba jadi pengacara dukun. Sebenarnya begini sih, kan kita pengacara ini kan... Pengacara deprolektor. Iya, kita ini pengacar ini enggak serba salah. Besok kita jadi pengacara tukang jamu, dibilang kita tukang jamu. Masa ya gitu. Kan kita ini kan secara substitusi menerima surat kuasa kan. Kuasa dan kewenangan hak substitusi. Jadi kita enggak bisa nolak gitu. Jadi kalau saya jadi pengacara dukun, berarti dukun gitu kan. Ada pun trik-trik itu kan saya main trik biar viral di cerita nih. Ceritanya berjilid-jilid. Itu hanya trik-trik aja. Hanya trik-trik kayak gedor-gedor gitu, hanya trik-trik. Oh oke, oke. Itu biasa itu. Tapi ini belain debt collector bang? Iya, saya belain debt collector karena saya juga akan pernah berkecimpung di dunia itu. Abang juga pernah jadi debt collector? Iya, pernah. Tahun 2007 sampai 2010. Oh oke. Pernah jadi debt collector. Jadi sekarang saya resmi diangkat jadi ketua umum debt collector seluruh Indonesia. Gila, abang ketua semua ya. Iya, ketua. Dan gue berani bicara, gue ketua, gue punya legalitas gitu. Orang ngomong dukun, abang ketuanya dukun. Orang ngomong sultan, abang juga ketuanya sultan. Karena setiap orang yang gue belain itu, gue dikasih SK gitu loh. Oh iya, 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 iya. Wah, dukun. Pak Firdaus jadi ketua bidang ini ya di perdukunan. Oke. Oke, di SK itu tuh udah jadi SK-nya. Gue jadi ketua lagi gitu. Jadi semua. Dapat duit gak bang kalau jadi ketua itu bang? Alhamdulillah sih, ngeluarin duit. Ngeluarin duit lah. Belum ada kangtau. Oke bang, kenapa belain debt collector ini bang? Debt collector ini? Ini sejak yang kasus Kelara Sinta kemarin bang ya? Iya, jadi debt collector ini pertama kali gue belain. Awalnya kan memang debt collector ini kan gue kaji secara hukum. Ini kan gak masuk nih. Iya kan? Delik aduannya pun tidak masuk dalam konteks pidana kan. Artinya si Kelara Sinta ini kan bukan sebagai debitur. Kok dia bisa melaporkan debt collector ini gitu loh? Kalau barang dia dicuri tiba-tiba Pak? Kan bahasa barang dia kan barang itu pada saat itu masih dalam kondisi di dalam jaminan fidusia. Artinya di sini dia gak bisa dibilang barang dia doang. Sementara yang ngajukan kredit itu adalah dona Maradona. Dona Maradona itu debitur. Karena debt collector ini galak bang? Enggak galak juga. Bentak-bentak polisi bang? Salah itu. Debt collector itu sebenarnya dia itu udah telanjur emosi. Karena udah beberapa bulan nyari mobil itu. Mobil itu diganti plat. Dia cari, dia cuma sih dikunjungi rumahnya udah gak ada. Dia udah beralih fungsi. Mobilnya pun udah beralih fungsi kan. Dari harusnya mobil untuk keluarga si dona Maradona larinya ke keluarga si Kelara Sinta. Dan Kelara Sinta pun dengan etika tidak baiknya merubah plat nomor mobil itu. Akhirnya kan jadi rancu semua. Ya siapa sih manusia yang punya kesabaran seperti nabi gitu. Kalau udah berbulan-bulan nyari mobil. Toto dirubah di ini. Untung aja anak depletor ketemu di situ. Nah pas ketemu pun Kelara Sinta masih ngeyel. Setelah ditegur beberapa kali. Lalu Kelara Sinta ini datang ke sini-sini. Dengan ngeyelnya ditegur. Dia ternyata gak mau berubah juga. Ya kan? Gak mau nyerahkan mobil itu. Itu kan istilahnya konsekuensi daripada tindakan dia. Konsekuensi daripada tindakan dia. Akhirnya kita memaksa. Ngambil sesuai dengan undang-undang fidusia. Pasal 15 ayat 1, 2, 3 huruf B gitu. Tapi sampai bentak-bentak polisi gitu Bang. Itu memang boleh Bang? Sebenarnya bukan bentak-bentak polisi. Karena mereka berdalih. Bahwa ini mobil saya. Kata depletor kan mana. Kalau main mobil kamu. Tunjukkan sertifikatnya. Tunjukkan BPKB-nya. Tunjukkan STNK-nya. Mereka si Kelara Sinta itu gak bisa menunjukkan. Tetap ngeyel. Ini mobil saya. Mobil saya. Akhirnya dengan terpaksa. Diambil. Dirampas lah berkasnya gitu. Waktu membentak polisi itu. Saya bukan membentak polisi. Merampas. Berkasnya. Untuk menggiring si Kelara Sinta. Menyelesaikan ini ke. Ke kantor leasing. Tidak untuk kemana-mana. Tapi ini ditangkep kan dep kolektornya kan? Di penjara kan? Ditangkep. Sampai sekarang putusan. Kepastian hukumnya belum. Belum ada. Gimana itu Bang? Karena. Ya gantung. Gantung aja kan dia bilang. Gue bilang kan ini cacat formil. Jangan dipaksakan. Kalau cacat formil kok bisa dipenjarah Bang? Atau pengajarannya? Bang aja ini kali. Kan gue udah bilang. Ini polisi melakukan tindakan yang diluar dari mereka kewenangan. Freemensen. Ehmensen gitu. Artinya disini. Beliau ini tidak melihat. Dari. Keseluruhan. Apa sih. Keseluruhan cerita ini gitu loh. Krusur. Krusur seluruhan dari kronologi sini. Dia tuh langsung menjustifikasi. Menangkap dengan. Melakukan tindakan yang tadi. Tanpa mengedepankan aja. Seperti itu gak salah gitu loh. Freemensen of Innocent gitu. Artinya disini. Polisi telah melakukan tindakan-tindakan yang diluar batas kewajaran. Sehingga dia tidak bisa memutuskan ini. Sampai ke tahap dua. Di tahap dua. Jaksa pun mengembalikan berkasnya. Jaksa bingung gitu. Tak mau terima. Oh ini belum P21. Belum P21. Karena temposnya. Lokusnya juga udah berbeda. Ya kan. Legal standingnya juga bukan Clara Sinta. Yang harus melaporkan. Dan. Sesuai dengan peraturan kepolisian. Apabila ingin melaporkan mobil leasing. Harusnya kan mempunyai rekomendasi. Mendapatkan rekomendasi dari leasing sendiri. Baru bisa laporan diterima. Ini tanpa ada rekomendasi dari leasing. Justru leasing yang ingin mengambil mobil itu. Kok Clara Sinta bisa diterima laporannya. Artinya Clara Sinta ini kan. Ya kita gak usah ngomong hukum lah Bang. Tapi kata Abang. Dep kolektor itu. Patus dibela Bang. Itu. Katanya. Profesi yang amat sangat mulia. Kata Abang. Ya profesi dep kolektor itu mulia loh. Bahkan di agama Islam aja. Nabi Allah SWT itu pernah menjedah. Menunda. Menyolatkan surat mayit. Pada si mayit itu ditanya keluarganya. Ini udah bayar hutang belum? Belum. Gak mau Rasulullah. Menyolatkan. Nabi Allah SWT itu gak mau menyolatkan orang yang belum bayar hutang. Dijedah. Berarti orang yang nagih hutang itu mulia dong Bangnya berarti ya? Mulia banget. Sebenarnya menegur hak-hak daripada si debitur. Kreditur. Gitu loh. Menegur si debitur untuk membayar. Pantes. Gitu cara Abang ini ya. Jadi halanya besar Bangnya. Soalnya dia nagih hutang orang gak Bang? Iya kan sesuai dengan pasal 1100. Kalau perdata kan hutang harus dibayar. Apabila dalam kondisi hutang itu belum dibayar si debitur itu meninggal. Wajib diwariskan hutang itu. Hutang itu. Karena cucunya sampai tujuh turunan. Oke. Gitu. Jadi gak ada istilah hutang itu gak boleh dibayar. Tapi kata Abang itu debt collector itu katanya penting untuk negara Bang. Debt collector itu penting. Sampai Abang keuangan statement apa itu Bang? Iya. Jadi debt collector. Kalau gak ada debt collector. Aset negara yang ada. Sesuai dengan jaminan fidusia terutama. Itu aset negara triliunan. Yang ada di tangan debitur. Aset negara itu kreditur. Menyelamatkan devisa negara. Iya. Menyelamatkan devisa negara. Debitur. Debitur ini kan mengambil aset yang ada di kreditur. Kreditur ini kan jaminannya bank. Jaminannya uang perbankan. Iya kalau seandainya mobil ini hilang kan ada asuransinya. Blah-blah-blah gitu. Jadi kan nanti kalau seandainya mobil ini tidak sampai ketarik. Ini negara kehisap terus uangnya. Oleh si kreditur. Gitu. Kalau mobil ini gak bisa berhasil ditarik. Berarti kalau semua debt collector ditangkap semuanya Bang. Negara kita bisa bangkrut Bang? Gak bangkrut juga sih. Maksudnya merugikan negara. Kalau negara itu gak mungkin bangkrut. Satu negara itu. Karena kan isi sumber daya alam ini kan melebihi segalanya. Belum lagi warisan nenek moyang kita. Para raja, para sultan kan. Yang disimpan di World Bank. Di Swiss Bank. Atau di grupnya Mr. Fed aja. Berapa triliun. Berapa ribu triliun punyanya para sultan kan gitu. Sampai sekarang masih ada gitu. Artinya disini kita Indonesia sebenarnya negara kaya. Gak usah takut miskin. Gak usah takut. Oh gak usah takut miskin. Berarti gak apa-apa dong debt collectornya ditangkap. Ya jangan juga. Kan sayang duit 3.800 triliun. Kan sayang juga gitu loh. Kalau buat beli Ciki kan banyak. Jangan juga dibebaskan gitu loh. Gitu. Coba contoh pak dokter. Pak dokter misalnya dihutangin sama orang. Kan kesel juga. Butuh jasa penagihan. Gak gimana cara nagi hutang yang baik dan benar bang? Pertama disomasi. Sesudah naturan kita somasi dulu. Satu dua. Lalu setelah itu. Kalau di luar fidusia ya. Satu dua. Setelah dia tidak indahkan kita datang. Gitu loh. Atau kita gugat ke pengadilan niaga. Kan gitu loh. Lagi hutangnya gimana sih bang? Caranya bang? Gak boleh. Soalnya kan ditangkap kemarin nih bang. Gak apa baik-baik. Mas. Ingat loh mas. Kamu tuh punya hutang. Di kalangan debt collector itu. Kalau bahasa begitu. Dianggapnya banci gitu. Ah gila loh bahasanya begitu. Tapi kalau misalnya debt collector juga galak kayak gitu mas. Bang. Kan terintimidasi. Debt collector itu datang. Kesana itu dia sopan santun. Setelah somasi. Maaf permisi pak. Bapak telah menonggak. Mari kita selesaikan ke kantor leasing. Ketengah leasing NSC. Mari kita ke NSC. Nah rata-rata debt collectornya terbentur. Karena provokasi-provokasi orang di sekitar debitur. Debitur itu diparas panasin. Akhirnya ya terjadilah. Percekcokan. Jangan sayang loh lu udah uangnya udah masuk banyak. Ngapain lu serahin mobilnya. Udah ributin aja. Ditambah lagi ada oknum ormas. Bahkan banyak oknum ormas yang ngejual-ngejual. Dari sebagai pihak ketika ngejual mobil dekreditur. Dijual ke pihak ketiga. Oknum ormas banyak. Yang ngejual-jual. Nah hasilnya. Debit collector jadi makin sulit mencari mobil itu. Karena udah dimodifikasi kan. Udah platnya udah diganti. Terus mobilnya pun udah. Ya pokoknya ada macem-macem lah. Untungnya kecanggihan debit collector ada mesin pelacak kan gitu. Ada mesin pelacak. Jadi walaupun ganti-ganti. Ganti-ganti pelat mereka tetep tau mobilnya dimana. Makanya customer itu debitur itu merasa heran kan. Jadi kalau dekreditur galak-galak gak apa-apa bang? Ya gak boleh juga galak-galak. Pak dokter. Gak boleh galak-galak. Tetapi kalau debiturnya udah terlalu wajib galak. Saya arahkan. Wajib galak. Gak apa-apa bang ya? Wajib. Yang penting gak boleh mukul. Gak boleh mukul. Gak boleh mukul. Mukul udah beda lagi pidana. Sebenernya utang juga salah sih. Masa ngutang gak mau bayang. Gak ngapain ngutang. Kalau gak punya duit. Aduh. Gimana sih dong? Gue ngutang uang gue gak bang? Tanya ke banknya lah. Jangan ke gue. Karena abang punya aset 1T bang. Gak juga sih. Kalau gue kan gak minyemin duit. Dikit-dikit aja lah. Kalau 1T itu berapa? 1000 miliar kan? 1000 miliar kan? Aset-aset akumulatif. 500 cita aja lah bang. Aset-aset akumulatif. Kalau di rekening ada berapa bang? Rekening gue gak banyak. Rekening gue gak banyak duit. Banyakan dokter Richard Lee. Gue gak sampai satu tema. Banyakan dokter Richard Lee lah. 500 cita lah bang. 500 cita. Pinjem bang. 10 hari ya mau. Enggak lah. Banyakan dokter Richard Lee lah. Jangan suka mengejek lah. Uang cash lu banyak loh. Gak gak gak. Cek gue punya bener. Gue selalu bilang sama dokter Richard Lee. Sejak dulu kan. Waktu kita di media ya kan. Gue gak punya duit banyak. Tapi kalau aset ayo gitu. Kita aduk. Iya 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 bener ya. Gue udah bilang. Abang kan ngajak kemarin ngomong kan. Iya. Ayo kita aduk. Adu aset iya. Adu aset. Kalau aset ayo kita aduk. Tapi kalau duit cash gue gak. Duit cash bang? Enggak pak. Lu lah yang banyak. Kata abang mau aduk. Iya sih kan. Kan ini. Apa koletral apa. Barang tak bergerak kan gitu. Oh barang tak bergerak. Iya aset tak bergerak. Banyak ya. Iya. Iya 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 iya. Abang-abang jadi mau masuk ke politik ya bang? Iya masuk politik. Rencana masuk anggota DPR RI. Bagus bagus bang. Karena Indonesia itu membutuhkan abang yang berpikiran out of the box tadi. Alhamdulillah. Makasih gue gak tau deh apa itu artinya. Out of the box. Berpikir di luar daripada orang biasa berpikir bang. Siap siap. Siap. Ya memang tujuan gue sih itu. Tujuan gue masuk ke DPR RI. Untuk merubah paradigma masyarakat terhadap DPR RI kayak apa sih gitu loh. Yang jelas semua DPR pasti punya visi dan misi gitu. Apa yang pengen abang ubah? Apa yang jeleknya sekarang bang? Menyempurnakan aja. Agar terutama gue masuk ke komisi 3 kan. Hukum. Menyempurnakan agar DPR RI itu tidak sembarangan bikin aturan. Tidak sembarangan bikin undang-undang. Sehingga tumpang tindih gitu loh. Undang-undangnya udah ada disini karena DPR RI ini males baca. Jadi dibikin lagi undang-undang yang sama gitu. Akhirnya ada tumpang tindih antara undang-undang ini dan undang-undang ini. Sebenarnya maknanya sama. Maknanya sama tapi karena DPR RI itu males baca dia dibikin lagi. Padahal itu udah ada. Oh gitu bang. Ini yang perlu diperbaiki. Dan yang terutama ya hutang-hutang tadi. Hutang-hutang itu gue akan keluarkan regulasi atau aturan. Nanti sanksi pidananya berat bagi penghutang yang tidak bayar. Biar gue menyelamatkan aset dokter Richard juga yang ada di orang. Gue tau dokter Richard banyak dibohongin orang gitu. Duitnya banyak di luar. Ntar gue selamatin dokter. Tenang aja. Gue bikin regulasi biar dokter gak nurunin deflektor. Jadi secara situs mereka gak bayar hutang. Polisi yang datang bukan deflektor. Oh gitu. Gitu dokter. Regulasi-regulasi seperti itu gue pengen keluarin. Banyak lagi lah. Banyak lagi. Oke oke oke. Visi misinya tapi salah satunya perbaikin masalah hukum tadi bang. Ya perbaikin masalah hukum. Moral. Moral anak bangsa dan lain-lain lah. Kenapa moral anak bangsa bang? Ya moralnya banyak yang. Ya contohnya kita. Ini maaf ya maaf ya. Dok ya maaf. Contohnya begini. Investasi. Negara-negara berkembang di luar negeri. Dia kenapa maju. Ya. Dari berkembang ke maju. Karena dia mau terbuka. Mau menerima investasi dari negara-negara manapun. Yang mau berinvestasi. Dan mereka pun mengelola uang itu dengan cara benar-benar. Apa sih. Menguntungan. Saling menguntungan. Simbiosis mutualisme. Gitu kan. Nah. Negara-negara itu. Niat baik untuk investasi disini. Kenapa kita musuhi. Kenapa kita musuhi pada orang mau bangun negara ini. Contoh gak usah negara lah. Contoh investor-investor sekarang. Yang ada di Indonesia. Sembilan naga. Dulu kalau sembilan naga gagah ngaung-ngaung di Indonesia. Jadi mungkin Indonesia ini masih hutan. Masih gak kayak gini. Gue datang ke pik nih. Udah berapa tahun gak datang ke pik. Baru kali ini gue datang pik. Gue kaget. Ngeliat pik. Masya Allah. Gue bilang alhamdulillah negara gue dibangun sama sembilan naga gitu loh. Kalau sana yang gak sembilan gak ada sembilan naga gimana? Di tempat tinggal gue di BSD. Dulu hutan karet. Begitu sembilan naga tim Sumareko dan segala itu bangun. Gila. Itu jadi kota satelit. Kalau kita nungguin orang-orang yang mau ngebangun tanpa modal. Kapan? Banyak pengusaha-pengusaha dari kalangan kita ya. Pribumi. Menunggu mereka juga gak jalan-jalan. Ya kan? Ini bukan gue gak dengar. Gue gak dapat apa-apa dari sembilan naga. Tapi maksud gue ini konsep mereka bener-bener membangun Indonesia. Sekarang IKN lagi mau dibangun sama mereka. Gitu loh. Jadi kita pikirnya positif aja. Jangan berpikiran ortodok. Kenapa gue bilang membangun mental itu? Biar masyarakat Indonesia jangan berpikiran ortodok. Berpikiran sempit. Berpikiran kampungan gitu loh. Kalau menerima kemajuan dan menerima investasi dari luar. Tetapi dengan regulasi tadi. Regulasi yang mengukur. Regulasi yang mengatur itu semua. Agar investor-investor asing ini tidak semena-mena kepada kepentingan negara Indonesia. Gitu loh. Tetap terbuka. Bang Bang. Abang kenapa pengen DPR? DPR itu ngabisin duit Bang. Butuh modal gak Bang? DPR ini emang. Kalau DPR ini semua minimal 20 M harus megang. 20 M? Iya 10-20 M harus megang. Karena kan kita. Kalau gue kan sosialisasi di 5 kebupaten kota. 5 kebupaten kota itu segitu luasnya. 20 M Bang? Iya sebetulnya. Jadi emang ngabisin duit 20 M Bang? Kedepannya nanti Bang? Iya RAB-nya 20 M. Terus dapet duit ini dari mana Bang? Gajinya gak nyampe Bang segitu Bang? Ya dapet duitnya ya dari Allah SWT. Ada jalannya gitu. Gak mungkin gue korupsi juga. Lu pantau aja kalau gue jari JPR. Lu dulu aja kritisi. Terus dapet duit ini dari mana Bang? Hah? Tekok dong. Loh kalau hitung-hitungan seperti itu kita apa ya? Ini kita bicara masalah mekanisme yang sudah terjadi ya. Yang biasanya gue denger dari senior-senior yang udah jadi DPR RI. Mereka bilang, oh lu kalau daerah situ lu nyiapin duit 10 sampai 20 M. Iya. 20 M anggaplah. Kalau di Tangerang ini lu kudu nyiapin di atas itu kan gitu. Di atas itu lagi? Iya di DKI di atas itu. 40, 50 M. Iya kayak gitu-gitu kan. Dapet duitnya berapa? Gue gak tau kan gue menjadi anggota DPR. Gue gak mau menjadi anggota DPR ya kalau kayak gitu Bang? Kan rugi tekok Bang. Gue gak mikir rugi karena untuk memperbaiki sistem bangsa. Kan gue udah bilang, gue udah gak mikir rugi lagi kalau untuk itu. Gue mau memperbaiki sistem bangsa dokter. Gue memperbaiki sistem bangsa. Artinya sistem bangsa yang carut-marut gue harus sempurnakan. Bukan berarti gak baik ya tapi harus gue sempurnakan. Dengan ide-ide gue tentunya. Semua orang punya visi dan misi sama. Tetapi apakah dia ingin. Tapi gak sayang tuh Bang. Duit 20 M Bang dibuang-buang kayak gitu Bang. Balik gak sih Bang? Kayaknya balik deh. Malah lebih kalau korupsi ya enggak. Jangan lah jangan korupsi. Bisa aja mancingnya dokter. Gue tuh pikir-pikir kayak kalau bisnis ya. Kalau bisnis 20 M udah jadi gede. Sebulan dapat berapa kayak gitu. Ini kalau jadi pejabat DPR. Gaji cuma berapa. Tunjangan berapa. Gak balik Bang. Gak balik sih kalau pikir-pikir gak balik. Tapi ya gak tau deh. Tapi kenapa orang kebutan ini? Kalau gue sih gak mikir duitnya ya. Kalau gue mikirnya lebih ke... Masa? Gak cerit-cerit jujur. Kalau abang gak mikir duitnya kayak gini aja Bang. Kalau kayak gitu Bang. Kan pengen bermanfaat bagi negara Bang. Abang buka praktek gratis Bang. Bantuin semua orang Bang. Itu udah gue lakuin. Itu gue lakuin. Kan regulator gak ada yang bayar ke gue. Gak ada. Kan gratis juga pro bono gitu loh. Dukun juga gak banyak. Dukun juga sama. Apalagi. Dukun urut gitu. Malah gue ngasih duit kan gitu. Artinya di sini gue untuk pro bono gue udah jalankan. Udah laksanakan gitu loh. Jadi gue mau mengimplementasikan ke jantungnya pemerintah. Sebagai lembaga legislasi tadi. Yang mempunyai hak prokratif dalam pengawasan gitu. Hak interpelasi kan gitu. Makanya gue masuk ke situ. Dari segi kesehatan Bang. Apa yang menurut abang harus diperbaikin Bang? Dari segi kesehatan. Seperti kesehatan kayaknya anggaran negara ini harus turun untuk membackup rumah sakit-rumah sakit swasta yang mempunyai alat yang canggih. Agar masyarakat bisa berobat itu dengan kemampuannya. Tanpa timbang pilih. Kan lo tau sekarang. Kalau kita mau berobat. Kemarin anak gue aja sakit di salah satu rumah sakit. Sorry gue gak sebutin. 35 juta. Baru berapa hari. Hanya berapa hari 35 juta. Gitu loh. Cuman obat bla bla. Tapi bagus sih pelayanannya. Bagus memang bener bagus. Tapi kan untuk rakyat. Menengah ke bawah. Mampu gak mereka? Gitu loh. Dapat fasilitasnya bener. Pelayanannya oke banget gitu loh. Atau mau dibanyakin dukunnya Bang. Biar lebih terjangkau gitu Bang. Abang tapi berapa dia ke dokter juga ya. Rumah sakit juga ya. Gue pikir ke dukun loh. Gue jarang ke dukun. Gak pernah ke dukun malah gue. Tapi kan teman-teman Abang sakti. Bisa pindahin ke kami. Kalau gue si Irfan itu. Kalau gue si Irfan itu. Gue gak tau sakti bener apa kagak gitu loh. Karena kalau lapar dia makan nasi juga. Kalau telat makan pun yang keringat dingin dia gitu. Kalau si gue si Irfan itu. Lah Tom. Ini gue keringat dingin nih Tom. Mau makan dulu gitu. Udah itu karena bungkus lagi. Hahaha. Jadi gue pernah ketemu dukun yang sakti banget. Tahan lapar gitu loh. Kalau anti lapar. Gue jadi anti lapar. Dukun yang anti lapar gue cari. Kalau santet udah ada di Indonesia ya kan. Urut udah ada. Cenayang udah ada ya kan. Dukun anak udah ada. Dukun anti lapar. Berarti gak sakti dong. Hah? Gak sakti dong. Selama dukun anti lapar belum ada. Gue bilang dukun kurang sakti. Kurang sakti. Kurang sakti. Ya kemarin hidupin orang mati banget. Itu lagi. Lebih kacau lagi. Hahaha. Kan temennya. Bukan temen sebenarnya. Kan pas gue viral. Kan setiap viral ini pasti ada yang japri gitu. Bang bang tolong dong kasih slot gue. Bang tolong kasih slot gue. Kan begitu semua. Rata-rata. Ya gue si Irfan juga kan. Gue orangnya belum kenal sebenarnya. Gue si Irfan itu orang yang gak pernah gue kenal. Toto muncul. Ngasih pendapat. Ya kan. Toto minta slot. Ya gue kasih slot. Sama aja kayak model jindan. Kan gitu. Gitu loh. Ya kan gue pertama kali. Tapi lu percaya. Bahwa dia bisa pindah penyakit ke kambing. Bisa. Gue gak percaya. Biar lu bayar 1M. Hahaha. Gue gak percaya. Makanya kemas lu gak mau. Gitu loh gak datang ke podcast gue. Hahaha. Ya lu kasih duit 1M ya. Gue gak percaya gue. Hahaha. Gue pikir gak percaya. Gak. Gila. Hahaha. Sampai nantangin balik lagi. Gupah. Makasih prasik jadi Yosinyo. Kan itu kan trik. Biar viral. Mana ada sih gungung gitu. Sebenernya kalau waras kita. Hahaha. Kan itu trik ya kan. Hahaha. Bang bang. Tapi kalau ibu dayak gimana bang? Ibu ide dayak itu. Sebenernya. Dibilang sakti gak ya. Tapi dendapatkan ridho Allah SWT. Karena. Di. Orang dayak ini. Ada namanya minyak bintang. Minyak bintang itu. Dia diramu dari ular-uler yang zaman purba. Yang umurnya ribuan tahun. Gak serius ini. Minyaknya diambil. Tapi melalui ritual-ritual. Ini bener. Bener. Ibu ide dayak. Gitu loh. Makanya dia pake ilmu itu. Makanya gini. Kalau dokter berbicara masalah epistemologi. Ya. Berdasarkan sains berarti. Tapi kalau bicara. Ibu ide dayak. Berdasarkan ontologi kan gitu. Filsafat. Artinya. Ilmu yang tidak bisa direka-reka oleh orang-orang sains. Makanya. Pemisahnya seperti itu. Kalau gue berbicara masalah goib. Kenapa gue. Percayakan goib. Karena di agama gue diwajibkan percaya. Tapi jangan. Keblinger kan gitu. Percaya jangan keblinger. Nah kenapa yang keblinger. Bukan sains. Yang keblinger itu siapa. Ya enggak. Makanya kan gue bilang. Selalu bilang tadi. Dokter Richard ini. Udah berdasarkan sains. Dia gak percaya kalau gak ada sains kan gitu. Nah kalau sementara di budaya ini kan berdasarkan. Ontologi. Ilmu turun-temurun. Ilmu laduni. Dan yang langsung dari Allah kan gitu. Menurut percayaan. Yang percaya siapa. Dia percaya. Dia buat heboh. Dia pun lah yang ngelaporin. Makanya gue tuh setengah gue kan. Ketawa. Terus gue. Gue bilang ngelaporin gue gak apa-apa. Yang penting datang ke podcast gue. Apa gue kasih dia selop setiap minggu aja. Gue blokir tiga kali ya nomor lu ya. Ada tiga kali gue blokir. Dia blokir dia buka. Dia lagi. Gue calling lagi di blokir ya lagi. Kemarin tuh udah mau gue blokir lagi tuh. Oh ya puasa. Yaudah lah aku terima aja. Udah gitu ada parsel-parsel segala lagi. Anak gue demen lagi parselnya. Yaudah. Pada anakku tuh gak ada marah-marahnya loh. Terus kesel-kesel. Amang ketemu kesel dengan anakku bang? Enggak, enggak ada. Enggak ada. Demi Allah enggak ada gue kesel. Terus kenapa blok gue bang? Enggak. Kan gue udah bilang. Kalau enggak di blok enggak bersin-sin gitu loh. Kan ini berasal dari pisau. Terus kenapa dibuka lagi bang? Tiba-tiba inget kayak gitu ya. Dibuka lagi tiba-tiba. Atau tiba-tiba abang kangen dengan gue kayak gitu. Enggak, gini. Gue ini kan jadi pengacara artis itu udah beberapa kali. Dan setiap kasus yang gue pegang pasti viral. Bukan gue gere, pasti viral. Karena gue bisa memainkan. Gue kan aktor. Viralnya viral bagus atau viral nyeleneh nih bang? Viralnya sih nyeleneh. Tapi tetap. Kalau ke mall orang pada minta foto gitu. Yang penting gitu aja poin gue. Lo terserah deh. Lo mau bully gue, lo terserah. Lo katain gue apa. Kayak yang penting lo ketemu gue foto. Oke, oke, oke. Terus kenapa harus pilih bang Virados bang? Jadi DPR. Ya karena satu, gue orangnya pede. Kedua, niat untuk membangun daerahnya bener-bener niat. Yang ketiga, itu kan kampung halaman kakek buyut gue. Sultan Bima. Jadi mau gue bangun ke kampung orang tua gue gitu. Jadi gue bener-bener maksimal. Yang keempatnya gue memang mau mengejawantakan ilmu organisasi gue di DPR. Sebelum nyalek nih ada tes kesehatan gak? Ada lah. Lolos lah yang jelas. Lolos gue kejiwan lolos. Udah lukus. Iya nih. Gue udah tau arah lo. Gue udah tau ke arah lo. 700 soal gue jawab semua udah tau. Tapi lolos makanya. Lolos lah. Gue udah tau. Sindiran neger di catu gue udah tau. Langsung gue jawab gitu. Tapi seder banget lah gue bisa ketawa-ketawa lagi dengan gue Firdaus. Alhamdulillah siap-siap. Ayy bang, bang. Thank you bang sudah datang kesini bang. Alhamdulillah. Gue juga terima kasih. Mudah-mudahan abang sukses. Menjadi belajar. Out of the box. Iya dokter Richard Lee juga sukses gue doain ya. Tayangannya makin maju. Terus skin care-nya makin bagus. Tapi Gus Irvan kemarin kayak si Iyo Sinyon loh. Iya ya. Udah dikasih skin care. Datang aja ke tempat gue bang. Oh gitu. Bobrol dengan hati aja. Oh gitu. Toto minta podcast. Minta bungkus nasi gak? Bukan aku yang ngomong ya. Bukan aku yang ngomong ya. Bukan aku yang ngomong. Thank you bang. Bucana Gus. Bucana Gus. Tanya. Bucana. Tanya. Tanya dokter Richard. Terima kasih